Seorang pemimpin, kalau sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, kebijakannya dicurigai menimbulkan kontroversi karena tingkah lakunya, enggak usah berlasar, menurut hukum saya belum salah gitu, enggak bisa begitu. Mundur, kata TAP MBR ini, mundur kalau Anda sudah tidak dipercaya oleh masyarakat. Akan kuat suatu negara itu, kalau dipimpin dengan adil, akan hancur suatu negara yang dipimpin secara dolin dan tidak adil. Jadi di sini tegaknya keadilan, selamatnya negara itu tegaknya keadilan. Ini bukan soal memilih agama, saya bicara soal keadilan. Negara itu akan berjalan baik kalau diperintah dengan adil. Bahwa Anda yang muslim, mau memilih muslim, silahkan, yang tidak muslim, silahkan itu hak Anda, itu identifikasi diri, itu hak. Tetapi yang penting di sini adalah keadilan kalau negara ini mau selamat. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak kagal paham. Indonesia bisa jadi keping neraka sebelum tahun 2045. Ulama Ahmad Syafi'i Ma'arif menyebut bahwa ungkapan Indonesia bak sekeping surga bisa berubah menjadi sekeping neraka jika tak ada perbaikan dalam pengelolaan negara jilang 100 tahun peringatan kemerdekaan. Upaya kritik ke pemerintah tak boleh berhenti. Hal itu disampaikan oleh Buya Syafi'i dalam Bedah Buku Daring Bernegara Hukum Tanpa Budaya Malu. Karya Sujito, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada pada hari Selasa 9 Februari dalam rangka di Senatalis ke-75 FHUKM. Kalau Indonesia terletak di selatan Sahara Afrika, kita sudah lama gulung tikar, kita jadi negara gagal. Tapi karena kita ada di kawasan Katolistiwa, alamnya dermawan. Walau sudah dirusak, masih juga memberikan harapan. Tutur mantan Ketua Mompepe Muhammadiyah itu. Buya juga menyebut Indonesia menghadapi berbagai persoalan, seperti rentetan korupsi dan perusahaan alam. Korupsi bahkan terjadi sejak 1970-an oleh Pertamina. Lalu di masa berbeda terjadi skandal BLPI, Lapindo, Bank Bali hingga kasus-kasus terbaru seperti Jiwa Selaya, Bumi Putra dan Asabri. Kalau begini terus, saya khawatir peringatan ini tidak didengar oleh pengambil keputusan oleh Presiden dan juga Menteri. Kita menghadapi masalah yang sangat berat sebelum 100 tahun Indonesia merdeka. 2045 itu sebentar lagi. Begitu tuturnya. Menurut dia, sejumlah ekonomi memang meramalkan Indonesia masuk lima besar negara terkuat dalam perekonomian di dunia. Tapi siapa yang nikmati itu semua? Rakyat kecil, petani kita, kata orang, sejak zaman VOC, kualitasnya tidak semakin membaik. Ujar dia. Sementara itu, kata Buya, sekelompok kecil orang menguasai hutan, perbankan dan pertambangan dari bumi Nusantara. Padahal Indonesia bukan negara kekuasaan, tapi negara hukum. Pancasila seperti tidak berdaya di tangan anak-anak bangsa yang tunak adab. Tunak moral seperti bernegara hukum tanpa budaya malu. Negara hukum tidak akan tegak tanpa malu, kata Buya. Buya mengungkap banyak pejabat yang dikenal memang pintar, namun ia merahukan mereka punya karakter karena kerap bersandiwara. Bertingkah seenaknya hingga melakukan kongkali kong. Kalau begini terus, apa ada harapan untuk anak cucu kita? Apa mereka nanti cuma dapat ampas saja? Dikatakan orang Indonesia ini seperti keping surga yang dipindahkan ke muka bumi. Itu nanti bisa jadi keping neraka, kata dia. Namun Buya meminta semua pihak tak berputus asa. Akademisi misalnya tetap harus mengkritik melalui buku dan ceramah dengan penyampaian secara populer, agar mudah diterima masyarakat. Kita teriak terus, kalau kita tiarap semua, proses negara gagal bukan suatu hal yang mustahil. Kalau arahnya ke sana, itu salah kita semua. Kita telah berhianat pada Pancasila dan Tuhan. Begitu ujarnya. Toko Muhammadiyah, Ahmad Syafi'i Ma'arif mengatakan bahwa ungkapan Indonesia, bak sekeping surga, bisa berubah menjadi sekeping neraka, jika tidak ada perbaikan dalam pengelolaan negara, menjelang 100 tahun peringatan kemerdekaan. Sehubungan hal itu, upaya kritik ke pemerintah juga tidak boleh berhenti. Hal itu disampaikan oleh pria yang akrab di Sapa Buya Syafi'i di dalam bedah buku Daring Bernegara Hukum Tenpa Budaya Malu, karya Sujito Guru Besar FHUGM baru-baru ini. Indonesia jika terletak di selatan Sahara Afrika, sudah lama gulung tikar dan jadi negara gagal. Tapi karena kita ada di kawasan Katolik Setewa, alamnya dermawan, walaupun sudah dirusak, masih juga memberikan harapan. Begitu tutur mantan getok umpepe Muhammadiyah itu. Wah, dikabarkan bakal ada isu presiden tiga periode. Jika Jokowi tiga periode, maka PKI yang jingkrak-jingkrak. Baru-baru ini seperti dilansir dari Detik.com, Bapak Reformasi Indonesia Prof. Dr. Muhammad Amin Rais melontarkan dugaan bahwa Jokowi akan mengusulkan pasal presiden boleh menjabat selama tiga periode. Keinginan ini jelas menabrak amaran reformasi 1998 yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode. Pernah dituliskan oleh penulis bahwa ada judul, waspada Anggeda Besar Parlamen Indonesia periode 2019-2024. Dan akhirnya tulisan tersebut viral. Dimuat di beberapa situs berita online. Tulisan tersebut dirilis pada 15 Juli 2019 atau sekitar 12 Zulukadah 1440 di Facebook. Sekarang, akun Facebooknya telah dibayenet oleh pihak Facebook. Dalam tulisan tersebut, seorang polis itu menjelaskan tentang adanya skenario dan juga target yang hendak dicapai dibalik isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebab, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7, hasil amandemen tahun 1999 berbunyi. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan tersudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 7 tentang masa jabatan presiden yang semula hanya dua periode, menjadi kemungkinan tiga periode atau lebih. Tulisan tentang jabatan presiden tiga periode atau lebih itu ditulis dua tahun lalu, ternyata bukanlah isu belakang. Sekedar mewanti-wanti untuk mewaspadai permainan Partai Komunis Indonesia, dia juga paham Cina Komunis melalui antai-antainya dalam negeri ini. Bila lengah, maka amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 7, kemungkinan akan berhasil. PKI dan antai-antai Komunis pun akan tepuk tangan dan berjingkrak-jingkrak merayakan kemenangan agenda mereka semua. Isu tentang rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 7, nampaknya akan menjadi perbincangan hangat dan juga panas. Diprediksi akan timbul gejolak sosial yang meluas di masyarakat. Bagaimana mungkin saat ekonomi anjrok, angka kemiskinan bertambah, pengangguran pun bertambah, rakyat hidup susah, eh malah minta tiga periode. Yang bener aja. Isu Jokowi tiga periode ini menguat lagi pasca kisruhnya Partai Demokrat yang merangkukan Kongres Luar Biasa atau KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Di tengah rai, KLB Partai Demokrat tersebut dijukung oleh lingkaran istana. Banyak juga pihak yang menunding kisruh menimpa Partai Demokrat itu didoga sekarang ini diotaki oleh para jenderal merah. Disinyalir Muldoko dan juga faksi yang tersingkir di Partai Demokrat beberapa tahun silam hanyalah pemain figuran saja. Pengandilai, pengandai, bah, pengendalinya yang sebenarnya adalah geng politik jenderal merah yang sangat berpengaruh. Selain kisruh di Partai Demokrat, publik juga mensinyalir safari politik ketua umum partai Golkar, Erlangga Hartarto ke beberapa ketua umum partai untuk membawa misi khusus. Tahun kemarin, Erlangga Hartarto juga melakukan hal yang sama. Misinya adalah RUU menyesal cipta kerja atau silakan. Adakah safari Erlangga Hartarto tahun ini punya misi tertentu? Khususnya yang terkait dengan isu Jokowi tiga peride. Rumornya, Erlangga Hartarto dikenal dekat dengan ling jenderal merah. Rakyat sekarang ini dalam posisi yang sulit. Sementara DPR dan institusi negara lainnya nyaris lumpuh, mereka dikendalikan oleh segelintir orang dalam geng politik jenderal merah. Wajar saja bila ada kekhawatiran skenario tiga periode. Dan pelan-pelan mengarah partai tunggal. Mirip-mirip lah sistem politik Cina Komunis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.